Profesi sebagai pedagang buah dirasa tidak mencukupi seorang pria di Kabupaten Ogan, Komering, Ulu Selatan, Sumatera Selatan menyambi sebagai atau penjual sabu. Dia pun kini harus berurusan dengan polisi. Dengan alasan menambah penghasilan, seorang pria yang berprofesi sebagai pedagang buah di Pasar Muara II nyambi berjualan narkoba jenis sabu. Barang haram tersebut dijual dengan harga bervariasi antara Rp250.000 hingga Rp500.000 berpaket. Ia tak berkutik saat petugasat narkoba Polres Ogan, Komering, Ulu Selatan, menggerebek kediamannya. Selain menjual narkoba, pelaku mengaku memakai sabu sejak 6 bulan terakhir. Jual, Pak, sebagian jual, pakai. Sudah lama kita melakukan bisnis ini? Baru 5 bulan. Tersangka indisial P ini sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Pasar, kemudian di rumahnya. Kemudian kita lakukan penyelidikan. Jadi pasal pelakuan penyelidikan, tersangka ini, insial P ini ada di Pasar, kemudian langsung kita lakukan pengelidikan. Pelaku dijerat dengan pasal penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Ogan, Komering, Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, INews melaporkan.